Pemerintah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah membutuhkan 1.555 pegawai baru untuk ditempatkan di lingkungan pemerintah daerah. Kebutuhan tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB di Jakarta. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPK SDM melalui Kepala Bidang Informasi Mutasi, Pensiun dan Inka, Suraji saat ditemui awak media di ruang kerjanya pada Senin 11 September mengatakan sejak awal Januari kemarin, pihaknya telah mengajukan usulan penambahan pegawai negeri sipil di Barito Utara. Adapun rincian kebutuhan calon pegawai negeri sipil tersebut adalah untuk tenaga kecehatan, tenaga pendidikan dan struktural. Yang sebarat sudah disuruhkan sesuai dengan informasi yang ada kita memang membutuhkan dari jumlah secara keseluruhan 1595 sudah disuruhkan pemimpinan RB dan sampai sekarang masih belum ada realisasinya. Dari jumlah tersebut mungkin yang paling banyak adalah dari Dinas Kesehatan dan Pendidikan yang lainnya sebagai pendukungnya untuk tingkat kesempatan dan kelurahan mungkin tidak seberapa. yang paling yang diutamakan adalah untuk pendidikan, kesehatan karena yang tingkat kebutuhan tenaganya memang sangat diperlukan. Lebih lanjut Suraji menambahkan dari usulan penambahan PNS yang telah diajukan ke Kemenpan RB ia belum mengetahui usulan tersebut diterima atau tidak. Karena semuanya adalah kewenangan pemerintah pusat pihaknya hanya sebatas mengajukan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dari Moratewi, Maman FR, Batara TV, mengabarkan.